Pemirsa Kapolda Sulawesi Selatan Irjenpol Andirian R. Jajadi memimpin press release mengungkapan kasus penemuan mayat dalam koper yang terjadi di wilayah hukum Pores Pangkep yang dilaksanakan di Mapolda Sul Salmakasar. Warga di daerah Pangkep Sulawesi Selatan dihebohkan dengan ditemukannya mayat dalam koper di rumah kos di Jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Pangkajene Pangkep. Irjenpol Andirian mengungkapkan bahwa pelaku pembunuhan adalah tetangga korban. Pelaku berhasil ditangkap setelah melarikan diri ke Kabupaten Penajam Pasir, Utara Kalimantan Timur. Sementara itu motif pembunuhan ini adalah percobaan pemerkosaan dan perampasan harta korban. Namun ketika upaya pemerkosaan gagal, pelaku melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Pelaku kemudian mengambil uang, ponsel, dan motor korban. Pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan pasal pembunuhan, pemerkosaan, serta pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan terancam hukuman maksimal pidana mati atau penjara sumber hidup. Motor, kemudian yang akibat terpengaruh oleh minuman keras. Jadi sebelum melakukan perbuatannya, tersangka ini sempat kumpul dan menemukan sampai dengan kondisi mabuk. Kemudian dia pulang, bukan masuk ke rumahnya, tetapi loncat ke rumah tetangga, di mana posisi korban pada saat itu sedang terkegelap setelah berupaya mengambil sejumlah uang dan alat komunikasi atau handphone, kemudian melihat korban sedang terpikul pulas. Muncullah niat berikutnya, yaitu melakukan pemerkosaan. Tetapi pada saat melakukan aksinya, korban terbangun tersadat. Akhirnya oleh tersangka, dilakukan upaya supaya korban tidak sadarkan diri, yaitu penyekapan. Kemudian melanjutkan aksinya, setelah melakukan aksinya, dia mau kabur, ternyata tersangka korban tersadat. Ini dilakukanlah upaya kembali untuk menghabisi korban.